Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Peserta kelas SIMC ya. Untuk kelas SIMC ini ada peserta dari Prodi Akuntansi dan dari Prodi Ekonomi ya, Prodeck. Maka nanti silakan berdinamika bersama. Kemudian agenda saya hari ini ada dua sesi. Sesi yang pertama kita akan bahas silabus dulu lewat Zoom meeting ini. Kemudian nanti Zoom-nya saya tidak akan sampai selesai sebanyak 3 SKS. Karena itu sangat lumayan untuk kuota kalian nantinya. Maka nanti maksimal 70 menit seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian sesi yang kedua setelah Zoom meeting-nya selesai, bukan berarti kelasnya kelar. Tapi kita lanjut ke WhatsApp group dan LMS. Belajar USD. Sampai dengan jam 4. Kira-kira itu rencana saya. Nah sebelum kita mulai membahas silabus, saya mau cek peserta dulu sambil kenalan ya. Karena belum pernah ada yang ambil kelas saya kan ya? Belum Pak. Oke. Nanti saya akan presensi, saya sebutkan nama yang ada di sini. Kemudian nanti akan saya tanya nama panggilannya siapa dan saat ini posisinya di Jepce atau di mana kan gitu. Karena sekaligus saya melakukan pemetaan kalian ada di mana kan gitu ya. Oke dari yang akuntansi dulu, yang pertama Dania Aleksandra Duintara Risti ada. Oke. Ada enggak Dania Aleksandra? Halo? Ada Pak. Oke. Nama panggilannya siapa? Dania. Dania. Oke saat ini di Jepce atau di mana? Di Boyolali di rumah. Oh ya oke. Nama panggilannya ini? Yang kedua Ciprianus Ratu. Ciprianus Ratu ada. Lanjut dulu ya ke yang lain. Kristoforus Hans Raharja. Ada? Tidak ada atau belum? Oke. Oke lanjut dulu Anastasia Jessica Sari Gunawan Oke panggilannya Siapa Mbak? Jessica Pak Terus sekarang di Jogja atau Di mana? Di Rumah Pak Indramay Indramay Maria Helena Hadir Pak Mana Maria Helena? Saya Pak Oke nama panggilannya siapa? Nama panggilannya Helena Helena Iya Pak Sekarang posisinya di mana? Saya posisinya di Jogja Di Jogja? Di Jogja Iya Bernike Aldora Frederica Saya Pak Oh iya nama panggilannya? Aldora Aldora Terus sekarang gimana posisinya? Platen Di Platen Oke kemudian Rizky Kristiadi Saya Pak Oh iya panggilannya? Rizky Rizky Sekarang posisinya di? Seragen Seragen Oke Oke berikutnya Novita Mawar Mawar Syaron Novita Mawar Syaron Novita Mawar Syaron Hadir enggak? Diri Pak Oke panggilannya? Nama panggilannya? Halo Halo Saror Iya Saror nyanyi Iya Posisinya di mana sekarang? Di 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 mana? Sekarang ini Oke berikutnya Gamaliel Susabun Amut Ada Pak Panggilannya siapa? Iya Lepas Oke posisinya sekarang di? Di Jogja Pak Jogja ya Iya Pak Ya Sinta Rianti Ya panggilannya Inta Pak Siapa? Inta 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 Oke sekarang posisinya di mana? Di Jogja Pak Di Jogja Oke Lucia Rosalita Lucia Rosalita Pak Oh iya Nama panggilannya? Ada Pak Oke Nama panggilannya siapa? Lepas 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 Sekarang di mana posisinya? Di Jogja Di Jogja Pak Oke terima kasih Berikutnya Matheus Bendera Saputra Di Jogja Pak Ya panggilannya? Matheus Matheus Sekarang di mana mas? Di Jogja Di Jogja Iya Benantia Dwi Cahyan Saya Pak Oke panggilannya? Panggilannya Fena Pak Terus sekarang di? Di Jogja Matilda Amalia Belasa Putri Ada enggak? Oke lanjut dulu Akuila Asif itu Akuila Asif itu ada Tiara Indah Puspita Sari Ada Pak Oh ya Nama panggilannya? Tiara Pak Tiara Posisinya sekarang di? Jogja Di Jogja Angelina Loyola Ngapung Ada Pak Oh ya Nama panggilannya siapa? Iya Pak Oke sekarang di mana posisinya? Di Jogja Pak Jogja Oke Berikutnya Novi Antti Ada Pak Oke panggilannya? Novi Terus sekarang di Jogja atau di? Di Kalimantan Pak Kalimantan Oke berikutnya Nani Deni Anggrini Nani Oh ya Posisinya dimana Pak sekarang? Di Gunung Kidul Oke berikutnya Vincensia Heriani Septianingrum Hadir Pak Oh ya Panggilannya? Tiara Siapa? Tiara Tiara Oke Posisinya sekarang di? Jawa Timur Jawa Timur Oke Cahaya Chandra Suci Hadir Pak Oh ya Nama panggilannya? Yaya Oke Sekarang posisinya di mana? Ada di Purworejo 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 Oke Jessica Ledi Cristiano V Ada Pak Oh ya panggilannya? Jessica Jessica Terus sekarang posisinya di? Di Jawa Timur Oke Emanuel Wahyu Cristianto Hadir Pak Oke panggilannya? Wahyu Wahyu Posisinya sekarang di? Jogja Jogja Oke Agnes Agnes Ari Kusuman Nentias Hadir Pak Oh ya Panggilannya? Agnes Agnes Terus di Jogja Atau di mana ini? Posisinya di rumah Di Temanggung Oke David Jaroli David Jaroli ada enggak? Ada Pak Oh ya Nama panggilannya? David David Terus posisi sekarang di? Jogja Di Jogja Ernawati Nababan Ada Pak Oh ya Kaget saya Nama panggilannya siapa? Saya kira ngegas loh tadi Erna Pak Gimana? Nama panggilannya siapa? Erna Oh ya Bu Erna ada di mana ini sekarang? Di Jogja Pak Oh ya Maya Okinawati Ernawati Saya Pak Ya Panggilannya? Maya Maya Posisinya sekarang di? Jogja Margareta Francisca Novita Doni Iya Pak Kedir Oh ya Panggilannya? Novita Novita Terus sekarang di mana? Posisinya Di Jogja Pak Jogja Oke Frederikus Copin Prayuga Iya Pak Hadir Pak Oh ya Panggilannya? Copin Copin Terus sekarang di mana? Tangerang Selatan Pak Tangsel ya? Iya Francisca Putri Junior Prastiwi Hadir Pak Hadir Oke nama panggilannya? YP YP Posisinya sekarang? Di Jogja Pak Jogja Patricia Apriani Hadir Pak Oke nama panggilannya? Patricia 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 Iya Oke terus sekarang posisinya di mana? Sekarang lagi di Wanagiri Wanagiri Paulus Indra Dewanto Hadir Pak Oh ya Panggilannya? Panggilannya Indra Indra Terus sekarang posisinya di mana? Di Jalan Di? Jogja Jogja Ia Yosefina Suriani Yosefina Suriani Yosefina Suriani Ada enggak? Griselius Merian Merian Hadir Pak Oh ya Panggilannya? Lian Lian Sekarang posisinya di? Jogja Pak Di Jogja Elizabeth Desi Wulandari Pak hadir Oh ya Nama panggilannya? Lian Siapa? Lisa Lisa Posisinya sekarang di? Bekasi Pak Bekasi Anastasia Hendarto Putri Hadir Pak Panggilannya? Anas 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 Sekarang posisinya di mana? Di Bekasi Bekasi Tetangganya Lisa tadi? Enggak sih jauh Pak Tina Dewi Putri Saya Pak Ya Panggilannya? Tina Pak Tina Posisinya sekarang di? Jogja Jogja Pak Ya Matilda Matilda itu Zoom-nya error sendiri Pak Jadi belum bisa Oh ya Nanti disuruh Masuk lagi aja Coba masuk lagi Sebisanya Merina Nabila Saputri Hadir Pak Hadir Pak Oke Panggilannya? Merina Merina Posisinya sekarang di? Palembang Oh Palembang Oke Maximilianus Triputra Hadir Pak Oke Nama panggilannya? Ulul Siapa? Inul Ulul Gimana Gimana? Inil Oh Inil Iya Oke Posisinya sekarang di? Di NTT Pak NTT Manggarai? Iya Pak Banyak temenku dari sana dulu Waktu ngekos di Jogja Maria Renantera Hadir Pak Oh iya Nama panggilannya? Rena Nah posisi sekarang di Jogja 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 terus ada terusannya? Enggak ada Apa? Enggak kayaknya tadi intonasinya nanggung gitu loh Yang dari akuntansi yang belum saya panggil siapa selain Matilda tadi Ciprianus Ratu ada belum? Tentang Ya Ya Kristoforus Hans Belum ada juga Akwila Yosefin Suriani Yosefin Suriani ada di sini Oke lanjut dulu aja Amafiansyah Pratewi Saya Pak Saya Oh iya Panggilannya? Panggilan saya Vio Hah? Vio Oh iya Terus sekarang posisinya di? Posisi saya di Jogja Oke Maria Melvina Smith Nama panggilannya? Enggak kedengaran ya suaranya Hina suara kamu enggak kedengeran Vio Vio Oh Vio Oke pada lari Di chat aja mbak Enggak apa mbak Oke Nama panggilan dan sekarang gimana posisinya gitu ya Vincencia Apriliani Ada posisinya Oh iya Nama panggilannya? Ini pak Siapa? Liani pak Liani Oke Liani Posisinya sekarang di? Di NTT pak Yonatan Dimas Kukuh Pratama Saya pak Oke panggilannya? Dimas pak Dimas posisinya? Tanggerang Selatan Tanggerang Selatan Dewi Ranasari Saya pak Oh iya Nama panggilannya? Nama panggilannya Dewi Dewi Nanti di rename dulu ya mbak ya Oh iya pak Soalnya tuh Laptop saya tuh Nggak ada nyendet Jadi pakai handphone Oh gitu Oh iya Maaf ya Ya Posisinya dimana sekarang? Saya di Jogja pak Jogja Oke Oke yang datang disini Ada yang belum saya Panggil namanya Itu semua Oke saya lanjutkan ke silabus dulu Yang silabus di LMS Sudah diunduh atau belum? Yang di belajar USD Sudah pak Sama materi Oke saya share screen dulu Nanti maksimal kita zoom meetingnya sampai jam 2 lewat 10 haja Sudah muncul kah si silabusnya? Di layar kalian? Sudah pak Oke ini silabus kita Kita lihat bersama dulu sebentar Kalian ada di kelas C Berarti hari Selasa jam 1 sampai jam 4 Dan mata kuliah sistem informasi manajemen itu Adalah mata kuliah awal Bagi mahasiswa yang mau mempelajari tentang sistem informasi Terutama di prodi akuntansi Untuk semester ini Kelas SIM ada 4 A, B, C, D Untuk kelas A, B itu Bunisita C, D itu saya Maka nanti saya dengan Bunisita akan berkoordinasi Terutama dalam hal materi Kalau dalam hal soal ujian mungkin nanti kontennya bisa berbeda-beda Tetapi untuk materi dan bahan ujian Biasanya selalu sama Kemudian ini deskripsi mata kuliahnya Silahkan sambil kalian baca yang kalian download Intinya di mata kuliah SIM ini kalian akan mempelajari beberapa hal berkaitan dengan sistem informasi manajemen Tentu di dalamnya akan ada pembahasan tentang sistem dan teknologi informasi Hanya saja nanti fokusnya atau inti dari kelas sistem informasi manajemen itu adalah untuk membantu manajer dalam rangka memutuskan investasi IT mana yang paling bijaksana untuk organisasi-organisasi yang dikeluar Jadi arahnya mata kuliah SIM itu Nah untuk yang mahasiswa akuntansi Kalau semester ini kalian mengambil kelas atau mata kuliah sistem informasi manajemen Maka nanti di semester berikutnya kalau lulus dari sini kalian akan mengambil mata kuliah lanjutannya yaitu sistem informasi akuntansi Bedanya apa? Bedanya kalau di sistem informasi manajemen tadi saya sebutkan Kalian membantu manajer dalam rangka memutuskan investasi IT mana yang mau diambil Kalau nanti di SIA sistem informasi akuntansi Inti yang kalian pelajari adalah bagaimana suatu sistem informasi dapat menghasilkan informasi-informasi akuntansi dalam rangka pengelolaan proses bisnis Jadi misalnya perusahaan dagang kan tugasnya jual beli barang gitu ya pekerjaannya atau aktivitasnya Nah nanti informasi akuntansi apa yang bisa dihasilkan untuk mendukung proses bisnis tersebut Itu nanti di SIA Semester berikutnya lagi kalian akan mengambil yang namanya teknologi informasi untuk bisnis Nah kalau yang dari produk saya kurang tahu pemetaan mata kuliahnya Tetapi nanti kita bisa bareng-bareng ya yang dari akuntansi dan dari produk Sangat perlu untuk memahami mata kuliah sistem informasi manajemen Tahun lalu di kelas saya di kelas SIM itu juga ada yang dari BGSD Tahun ini yang lintas prodinya dari produk dan dari informatika Nah maka nanti sesuai dengan deskripsi yang ada di sini Kita tidak usah melihat background kalian akuntansi atau ilmu ekonomi Tetapi kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana sistem informasi itu dapat digunakan sebagai bagian dalam rangka pengambilan keputusan Nah kalau yang mahasiswa dari akuntansi nanti kalau ke depannya kalau sudah mau mengambil skripsi Pengen skripsinya fokusnya di sistem informasi itu bisa mulai menekuni bidang ini Jadi kalau di akuntansi yang namanya klaster atau fokus studi itu ada bermacam-macam Ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan manajemen, perpacakan, audit, kemudian sistem informasi Nah itu deskripsinya kemudian tujuan mata kuliahnya ini Membentuk keahlian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami seluruh konsep sistem informasi manajemen Secara lebih fokus konteks SIM ini diharapkan dapat membuat mahasiswa memahami Yang pertama adalah komponen teknologi informasi yang ada Jadi nanti ketika kita bicara teknologi informasi kalian akan bisa langsung memahami Yang namanya komponen TI itu apa saja Mulai dari software-nya, hardware-nya, kemudian jaringan, dan teknologi manusianya Kemudian yang kedua diharapkan mahasiswa mampu memahami strategi pengembangan sistem Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin memiliki sistem informasi sendiri Nah cara apa yang bisa mereka tempuh itu nanti akan ada beberapa cara Di antaranya yang pertama perusahaan bisa membeli software atau sistem yang sudah jadi Atau yang kedua perusahaan bisa mengembangkan sendiri software-nya Nah itu nanti akan kalian pelajari sampai ke situ Kalau mau bikin sendiri caranya bagaimana Kemudian Yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu memahami implementasi sistem teknologi Termasuk di dalamnya teknologi internet yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Nah ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai Setelah nanti kalian mempelajari mata kuliah ini selama satu semester Nah dari tujuan dan deskripsi itu Kalau dipecah dalam materi jadinya seperti ini Hari ini untuk sesi yang pertama Seperti materi yang sudah kalian unduh dari LMS ya Itu disana ada materi tentang information systems in global business today Intinya disana bicara tentang bagaimana sistem informasi itu mengubah bisnis saat ini Contohnya misalnya yang paling terlihat jelas kan Kalau saya masih ingat zaman saya remaja dulu Karena saya suka sepak bola gitu ya Ya makanya PPT kalian kan Juventus ya Ya bagi yang bukan Juventus ini mohon maaf sebelumnya Karena bagi saya klub juara hanya satu Juventus gitu lah Zaman saya dulu kalau mau mengikuti berita olahraga saya beli tabloid bola Bentuknya kertas nih Nah waktu saya di Asrama di Muntilan waktu itu di SMA Di Fanlit Itu yang namanya tabloid bola kan isinya lembaran-lembaran gitu ya Karena yang beli cuma satu yang baca berlapan puluh Maka digilir perlembarnya Nah itu zaman dulu Tapi kalau sekarang saya sendiri sudah jarang beli koran fisik Bahkan tabloid bola sampai gulung tikar ya kemarin Ya tutup ya istilahnya Karena dia pindah ke koran bola juga Tetapi berbasis website Maka ada bola.com Kemudian ada dotik sport dan lain sebagainya Nah itu sebenarnya contoh Bagaimana sistem informasi itu mengubah bisnis saat ini Nah nanti bisa kalian baca Nanti kita diskusikan setelah ini ya Kemudian di bab dua Ini temanya global e-business and collaboration Ini nanti yang akan kalian pelajari adalah Kalau kita bicara tentang elektronik bisnis Aktivitas bisnis yang diselenggarakan secara elektronik Maka teknologi atau konsep semacam ini Sekarang memungkinkan banyak perusahaan Untuk saling berkolaborasi secara global Perusahaan di Indonesia bisa bekerja sama Dengan perusahaan di negara yang lain Untuk membentuk atau menghasilkan suatu produk tertentu Nah itu nanti yang akan kalian pelajari Bagaimana teknik kolaborasi itu Bisa diterapkan untuk mengembangkan Atau menjalankan bisnis secara global Bahwa sekarang dengan adanya internet Batasan antar negara itu kan jadi semakin tidak terlihat Maka contoh yang paling gampang Nanti di sini kalau kalian tahu pesawat airbus Itu kan Perancis nih Tapi ternyata satu unit pesawat itu Tidak hanya dibuat di negara itu sendiri Tapi komponen-komponennya dipecah Dibuat di negara-negara lain Termasuk salah satunya dulu yang saya baca Indonesia Indonesia dapat data membuat satu panel sayap waktu itu Nah itu contoh kolaborasi Kemudian nanti di chapter 3 Information systems, organizations, and strategy Di sini kita nanti akan diingatkan Bahwa kalau organisasi itu punya Atau menggunakan sistem informasi tertentu Nah sistem informasi ini harus bisa Digunakan untuk menjalankan strategi Yang sudah mereka tentukan sebelumnya Karena kan setiap organisasi pasti punya strategi kan gitu ya Organisasi punya visi dan misi Kemudian punya strategi Nah strategi ini harus bisa diakomodasi oleh sistem informasi yang mereka miliki Kemudian chapter 4 ini yang tidak kalah pentingnya Ini juga kami pilih untuk kami masukkan dalam materi Di sini intinya kita diingatkan Bahwa kalau kita sudah menjadi pengguna sistem informasi Kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai etik Nilai-nilai etis dan isu-isu sosial yang ada di sekitar kita Nanti di sini akan kalian pelajari banyak sekali Nilai-nilai etis ya Yang muncul Terkait dengan penggunaan sistem informasi Kalau isu sosial Yang paling gampang diingat adalah Kalau sekarang kalian pakai printer Yang perlu diingat berarti printer itu kan Biasanya pakainya kertas ya Nah kertas itu nanti kaitannya dengan pohon dan lain sebagainya Itu isu sosial Nah nanti kita akan diingatkan sampai ke sana Artinya apa? Artinya kalau kita atau perusahaan menggunakan sistem informasi Ya kita tidak boleh melupakan dua hal ini Bagaimana tetap menggunakan sistem informasi Tetapi juga tetap peduli pada isu etis dan isu sosial Kemudian chapter yang kelima IT Infrastructure and Emerging Technologies Di sini nanti kita akan bicara konsep yang lebih teknis Nanti akan muncul istilah-istilah teknologi di sini Berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi apa saja Yang bisa digunakan oleh perusahaan Nah meskipun nanti istilah-istilahnya mungkin banyak teknisnya Tetapi saya rasa bukan hal yang sulit untuk kalian pelajari Karena konteksnya masih ini untuk konteks organisasi ya Managerial Kemudian chapter 7 Ini hal yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita Telekomunikasi, internet, and wireless technology Nanti yang kalian pelajari di sini Termasuk mulai dari sejarahnya internet dan lain sebagainya Sampai kemudian sekarang ada teknologi nirkabel Sekarang kan semuanya wireless ya Saya tidak tahu kalian dulu sempat mengalami telepon kabel atau tidak Kalau saya pernah mengalami telepon kabel itu Sebelum adanya handphone Nah sekarang sudah berubah menjadi teknologi yang wireless nirkabel Nah nanti akan kita pelajari di sana wireless technology itu apa saja Karena di sini nanti sudah banyak sekali hal yang dekat dengan kehidupan kalian Maka saya kira nanti bukan hal yang sulit untuk dipahami ya beberapa istilah di sini Kemudian chapter 8 Ini materi terakhir sebelum kita OTS Itu bicara tentang securing information system Di sini konsepnya adalah Bahwa kalau kita menggunakan sistem informasi Apapun itu bentuknya Maka yang namanya Teknik pengamanan sistem informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting Terutama kalau kita bicara sistem informasi kan nanti kaitannya dengan hacking dan lain sebagainya Nah maka untuk konteks organisasi Keamanan sistem informasi itu juga menjadi penting Apalagi organisasi kan punya big data biasanya Punya data-data yang penting yang privat Bagaimana caranya sistem informasi itu bisa diamankan Agar datanya tidak diambil oleh orang-orang yang tidak berpandang jawab Nah itu tujuh materi yang pertama yang akan kita bahas sebelum OTS Meskipun materinya nanti bahasa Inggris Termasuk PPT saya bahasa Inggris ya Sebenarnya di PPT saya itu mau saya isi suara saya Karena kemarin bayangan saya Saya mau menjelasinya pakai zoom ini Tapi kayaknya kalau 150 menit pakai zoom kok kasihan juga gitu kan Maka untuk sementara PPTnya kosongan dulu ya Materi doang Nanti saya usahakan ada PPT yang ada suara rekaman saya Ya mohon sabar untuk itu ya Baik Pak Baik Pak Oke kemudian kita masuk ke UTS UTS itu Memang belum ada jadwal resminya UTS itu kemungkinan rencananya sekitar Oktober Oktober itu kita sudah UTS Kemudian masuk ke materi berikutnya Setelah UTS kita masih punya 6 kali pertemuan Chapter 9 Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application Ini bicara tentang Enterprise Application Enterprise Application itu semacam suatu perangkat lunak software bisnis yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengoptimalkan proses bisnisnya Nama softwarenya ERP Enterprise Resource Planning Itu contoh softwarenya SAP Dan di akuntansi itu juga ada workshopnya SAP untuk mahasiswa akuntansi Nanti mahasiswa akuntansi atau yang lainnya silahkan mengambil itu Nanti ketemu saya lagi di workshop itu ya SAP ini sekarang menjadi nilai lebih dari seorang akuntan atau lulusan akuntansi terutama Kenapa? Karena di software ini kalian bisa mengontrol seluruh proses bisnis perusahaan Mulai dari pembelian barang, penjualan barang Kalau perusahaannya manufaktur ya berarti ada aktivitas produksinya Kemudian perekrutan karyawan, SDM ya Sampai dengan pelaporan keuangan Seluruh aktivitas itu dikendalikan oleh satu software namanya Enterprise Application ini Dan tujuannya nanti sebenarnya ada dua tujuan besarnya dari software ini yaitu Harapannya kalau sudah pakai software itu Maka aktivitas operasinya perusahaan itu menjadi ekselen Menjadi lebih baik, lebih efisien Tujuan yang kedua harapannya adalah Software Enterprise Application ini bisa semakin mendekatkan perusahaan dengan para pelanggannya Kalau kalian punya perusahaan kan pengennya customer-nya loyal kan gitu tuh ceritanya Nah dengan menggunakan software ini harapannya customer itu akan semakin loyal Kenapa? Karena semua aktivitas bisa dilakukan dengan secepat mungkin, efisien, informasinya lengkap dan lain sebagainya Oke kemudian pertemuan yang kesembilan ini yang sudah banyak kalian lakukan Akhir-akhir ini terutama ya di masa pandemi ini e-commerce chapter 10 Nanti kita akan melihat di sana konsep e-commerce itu sebenarnya ada apa saja sih Kalau kalian terutama yang cewek kan biasanya Misalnya suka ke Shopee ya kan? Benar ya? Ini dulu skripsi pembimbingan saya ada yang penelitian tentang Shopee Nah maka nanti di sini kalian bisa melihat sebenarnya e-commerce itu ada apa saja sih Apakah hanya sebatas dari perusahaan ke customer atau ternyata ada jenis yang lainnya Maka di sini ada konsep e-commerce, digital markets and digital goods Kita diingatkan bahwa e-commerce itu sekarang melahirkan pasar yang baru, pasar yang digital Kalau zaman saya SMA dulu pelajaran ekonomi ini ya Pasar adalah tempat bertemu pembeli dan penjual kan gitu Nah sekarang konteksnya digital Kemudian nanti kita akan mengenal adanya digital goods Seperti apa itu digital goods Sebenarnya ini juga bisa dipahami dengan mudah Terutama kalau misalnya kalian sering download lagu lewat iTunes dan lain sebagainya kan gitu ya Kemudian chapter 11 Managing knowledge and artificial intelligence Ini sekarang semakin berkembang juga di era revolusi industri yang keempat ini Artificial intelligence semakin canggih atau kecerdasan buatan ya Nah di sini nanti yang dipelajari adalah bagaimana sih konsep AI itu sebenarnya Secara ringkas kalau kita bicara artificial intelligence namanya aja kecerdasan Ini muncul Sebenarnya dilatar belakangnya oleh kecerdasan kita Jadi manusia itu kan dianggap sebagai makhluk yang cerdas kan gitu ya Tetapi kan kita ada batasannya kan gitu loh Fisik kita kan ada batasannya nih Nggak bisa seorang karyawan disuruh kerja nonstop 24 jam selama 7 hari seminggu kan gitu kan Nah manusia yang cerdas tapi ada batasan fisiknya Itu menginspirasi orang-orang di luar sana untuk menghasilkan sesuatu yang cerdasnya sama dengan manusia Tetapi durasinya Tetapi lebih Data-nya lebih tinggi Maka muncul artificial intelligence Nah nanti akan kita lihat jenis-jenisnya apa saja Kemudian chapter 13 Building Information System Ini yang tadi saya sampaikan di deskripsi mata kuliah Building Information System ini ceritanya adalah bagaimana suatu organisasi itu bisa memenuhi kebutuhan sistem informasinya mereka Maka nanti opsinya adalah Organisasi itu bisa menghubungi vendor yang khusus bergerak di bidang sistem informasi Untuk membuatkan aplikasi atau sistem tertentu Atau bisa juga mereka membeli software yang sudah jadi Misalnya seperti Accurate, Mayab dan lain sebagainya Atau mereka bisa bikin sendiri Ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh suatu organisasi Ketika mereka membutuhkan sistem informasi untuk aktivitas mereka Kemudian chapter 14 Ini Managing Project Ini sebagai pemahaman awal Kalau ternyata organisasi itu ingin membuat sendiri sistem informasinya Berarti kan kita harus tahu bagaimana mengelola proyek sistem informasi Nah pengelolaan proyek ini nanti intinya adalah Gimana sih caranya bikin penjatuhan yang efisien Atau nanti pertanyaan pertamanya Kenapa sih proyek itu perlu kita kelola Nah nanti yang kalian pelajari disana Kalian akan menemukan bahwa proyek itu perlu kita kelola Agar tidak muncul masalah Misalnya Kalau proyek itu tidak dikelola dengan baik Kan nanti costnya akan makin lama makin tinggi Atau yang kedua Waktunya molor Nah itu kan masalah Maka biar itu tidak terjadi Proyek itu harus dikelola dengan baik Kemudian chapter 15 Ini memang tidak urut ya nanti Ada yang tidak kami masukkan Chapter 12 itu tentang basis data Itu tidak kami masukkan disini Untuk mahasiswa akuntansi yang penasaran dengan basis data Bisa mengambil mata kuliah pilihan Nanti saya yang mengampus juga Sejujurnya database management system Oke chapter 15 ini bicara tentang managing global system Disini nanti inti yang kalian pelajari adalah Bagaimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi lintas negara Atau beroperasi secara global itu bisa mengelola sistem yang mereka miliki Contohnya misalnya kalau kalian sering ke KFC, MACD gitu ya KFC, MACD itu kan ada di banyak negara Nah disini nanti kalian akan melihat Jenis atau bentuk organisasi seperti MACD dan KFC itu namanya apa Kemudian cara mereka mengelola bagaimana Nah itu kira-kira materi yang akan kita bahas selama satu semester Akan kita diskusikan bersama Kemudian pertemuan ke-14 Nah ini yang seru disini Ada proyek tugas akhir Sebenarnya dosen itu boleh memilih Mau memberikan proyek atau uas kan gitu ya Nah kalau saya ya kenapa enggak dua-duanya kan gitu Maka ada proyek tugas akhir, ada usian akhir semester Pak kenapa enggak ditambah satu lagi Oh ya boleh kalau ada yang usul gitu nanti ya Proyek tengah semester gitu Enggak apa-apa, saya senang gitu ya Proyeknya apa nanti akan saya sampaikan tidak hari ini Karena ya biar kalian menikmati dulu kuliah hari pertama gitu ya Tetapi saya sudah menyiapkan kuis untuk hari ini Jadi enggak usah khawatir Oke kira-kira itu yang akan kita bahas bersama Semua materi saya ambil dari atuan utama kita, Lauden Sudah saya kasih link ke bukunya belum ya? Sudah Pak Sudah toh? Silahkan di download ya Bukunya Bahasa Inggris Jangan pakai buku yang terjemahan Karena saya sendiri trauma dengan buku terjemahan Banyak terjemahan yang keliru Maka belajar Bahasa Inggris juga lah Oke kemudian metode pembelajarannya presentasi Harusnya ada presentasi Tetapi saya masih mikir juga Kalau kondisi daring seperti ini Presentasinya mau seperti apa akan gitu ya Tanya jawab diskusi sharing latihan tugas Nah ini, ini yang perlu disorot ini Kalau kalian belum pernah ikut kelas saya Saya selalu ingat di kitab suci itu Tuhan pernah bersabda Yesus pernah bersabda kepada para muridnya Kalian harus senantiasa berjaga-jaga lah kan gitu ya Nah maka sama itu yang saya pakai Di setiap kali saya mengajar Kuis itu bisa datang kapanpun Tidak perlu saya kasih tahu sebelumnya Oh hari ini ada kuis Nah itu nggak perlu Bisa datang kapanpun Maka kalian harus nantiasa berjaga-jagalah Karena kalian tidak tahu kapan kuis itu akan datang Bisa aja misalnya saya lagi tengah-tengah ngajar Tiba-tiba saya dapat Apa namanya Dapat bisikan Eh hari ini kuis aja lah Langsung kuis saya bisa Ngajarnya stop Gitu ya Untuk presentasi nanti masih saya cari modelnya dulu Karena kalau di kelas yang luring Di kelas offline itu biasanya kelompok presentasi materi Tetapi sekarang kan kondisinya kalian agak berjauhan Bukan agak ya Berjauhan banget ya Ada yang di Sumatera Ada yang di NTT Harusnya meskipun Indonesia dari Sabang sampai Merau Oke dan tidak ada masalah Tapi itu tetap jadi Pertimbangan khusus nanti Maka nanti untuk presentasi saya Mungkin minggu depan ya Atau besok ya Saya merenung dulu Oke kemudian strategi pembelajaran Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif ini jelas Ya meskipun selama saya mengajar di Sanata Dharma Dari tahun 2012 sampai sekarang Saya berkali-kali ngomong ini Tetap aja ada yang tidak membaca Maka tolong dibaca dulu bukunya Meskipun baru didownload tadi ya Tidak masalah yang penting dibaca bukunya Kemudian kerjakan tugasnya dengan baik dan lengkap Pengalaman semester kemarin ada yang tidak lengkap tugasnya Akhirnya nilainya jadi tidak maksimal Nah itu kan sayang sekali Kemudian wajib selalu hadir dalam tatap muka Jadi ke kelas daring seperti ini Saya tetap menggunakan aturan Kehadiran juga ya Maka nanti tolong ditaati Kemudian wajib berpartisipasi dalam pekerjaan apapun Termasuk nanti kalau ada tugas kelompok Pasti ada hanya modelnya yang masih saya cari Yang pas gimana Oke kemudian tidak ada toleransi untuk kecurangan dalam bentuk apapun Beberapa waktu yang lalu ada yang mencobai aturan ini Ada mahasiswa yang penasaran kayaknya Ini kalau aku melanggar aturan ini efeknya apa sih Nah dia ternyata melakukan kecurangan nyontek Akhirnya dapat E beneran Mungkin waktu itu dia penasaran pengen bikin riset gitu ya Apakah benar Pak Aryono melakukan nomor 4 ini Nah ternyata benar dia dapat E Maka apalagi kondisi kita daring seperti ini Sekali lagi sudah saya ingatkan di awal Saya bisa tahu lagi harus sama kalian secara online terutama Maka sekali lagi ini tolong jangan dilanggar Teman-teman Kalau SIM kalian nilainya E kan gak bisa ngambil Sia Harus nunggu semester berikutnya lagi untuk ngambil SIM lagi Tidak ada sesulahan tugas, kuis, presentasi, dan remedi Kemudian ketentuan kelas selama perkuliahan daring Kegiatan tatap mukanya secara daring tetapi dilakukan sesuai jadwal kelas Jadi modelnya sinkronus Artinya saya dan kalian semua 45 mahasiswa berada di jam yang sama Saya tidak mungkin memberikan materi Seenak saya sendiri di luar jam kelas Dan kalian pun juga sama Karena sinkronus berarti Ketika saya meminta kalian mengerjakan tugas atau kuis di jam kelas Ya di jam itu Itu aja datanya Gak bisa nanti misalnya Pak saya kirim besok aja ya Nah itu kan gak bisa juga kayak gitu Karena saya lebih senang model sinkronus Agar kegiatan kalian secara daring itu lebih terstruktur Karena dulu kan ada juga dosen yang kelasnya jamnya terserah Nah ini kan sebetulnya bebas-bebas aja sih Cuman kalian jadi gak bisa mengelola aktivitas kalian Kemudian apakah aktivitasnya harus selalu pakai Zoom? Tidak jawabannya Tetapi memang ada ketentuan bahwa dosen itu menyelenggarakan virtual meeting Seperti ini pakai Zoom minimal 6 kali dari 14 kali pertemuan Nah ketentuan lain mengatakan bahwa Kalau mau lebih dari 6 kali harus meminta persetujuan mahasiswa dulu Bersedia atau tidak Nah kalau saya melihat kondisi kalian ada di mana-mana Tersebar ya tadi ya Meskipun banyak di Jogja Saya sih yang penting 6 kali aja cukup lah ya Tidak usah lebih Kecuali kalau Pak saya pengen ketemu teman-teman ya sudah itu nanti request sendiri gitu ya Tapi kalau saya Saya kira 6 saja cukup 6 kali Zoom meeting pun rencana saya tidak setiap minggu Jadi paling pertemuan pertama ini Kemudian nanti 2 pertemuan menjelang UTS Pertemuan pertama setelah UTS dan 2 pertemuan menjelang UTS Paling hanya itu Jadi tidak setiap saat kita akan Zoom Maka Aktivitas daring akan dilakukan dengan berbagai cara Termasuk belajar.usd Ini sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh universitas Agar tidak down karena yang pakai jelas sangat banyak sekarang Kalaupun ternyata belajar UTSD nanti mengalami masalah Ya kita bisa pakai perangkat teknologi lainnya Maka ada WhatsApp group dan lain sebagainya Maka nanti silakan dioptimalikan penggunaan teknologi masing-masing Kemudian kalau punya masalah dengan jaringan Tolong sampaikan dari awal Semester kemarin itu di kelas daring saya Ada mahasiswa yang datang hanya pertemuan pertama dan uas Pas saya tanya jawabannya karena ada masalah jaringan Nah dia baru bilangnya pas uas itu Maka tolong dikomunikasikan sejak awal Kemudian meskipun kelasnya daring Tapi tetap keaktifannya sangat saya harapkan Seperti kelas kemarin Setelah sesi Zoom ini kemudian diskusi materi Dan sangat ramai sekali Maka nanti di semua kelas saya yang lain Saya juga sangat berharap itu karena partisipasi itu juga ada nilainya Kemudian ini kriterian nilainya Kalau di kelas saya Nilai B itu 71 sampai 80 Ini sesuai aturan universitas ini 81 baru dapat A Kalau ini nanti ada yang mau protes Pak Saya pengennya 90 baru dapat A Oh ya enggak apa-apa nanti saya ubah Boleh-boleh aja ide yang bagus Oke kalau dilihat dari komponen atau kriterian nilainya Untuk mendapatkan nilai A dan B Di kelas saya tidak terlalu sulit sebenarnya Yang penting kalian serius Pekerjaannya Tidak melakukan keturangan Semua dikerjakan dengan baik Lengkap Pasti dapat nilai A dan B Jangan sampai ada yang dapat C Ini dia apalagi Bobotnya ini Ujian 20% masing-masing Nanti tugas akhir juga 20% Presentasi nanti kita lihat Nah kemudian disini ada praktikum Sebenarnya untuk mata kuliah SIM itu ada praktikum 8JP Yaitu praktikum yang dilakukan Kalau kelasnya normal nih Offline Itu praktikumnya setelah UTS biasanya Dan itu di lab Yang ngajar asisten Nah sekarang kan kondisinya daring nih Ini tetap saya tulis dulu praktikumnya Nanti masih kami diskusikan dengan Pejabat struktural juga Mengenai praktikum ini Apakah nanti memungkinkan untuk dilakukan atau tidak Jadi mata kuliah SIM itu ada praktikumnya Di praktikum itu nanti kalian akan belajar Microsoft Excel untuk membuat Pivot tabel dan lain sebagainya Kemudian referensi utamanya ini Buku yang sudah saya share linknya Saya share Google Drive-nya karena terlalu besar Sekali lagi tolong buku ini dibaca Jangan dijual Kemudian referensi tambahannya ini Buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya Jadi nanti bisa saja suatu saat Saya memberikan tugas pada kalian Coba kalian cari inti dari jurnal, artikel jurnal berikut ini Itu bisa Karena kan kalian mahasiswa gitu kan Jadi mahasiswa juga harus terbiasa dengan artikel riset Maka saya biasanya membiasakan itu dari awal Jadi kira-kira itu Yang bisa saya sampaikan untuk silabusnya Bisa dipahami ya Sudah jelas Jadi meskipun kelasnya daring Tapi tetap ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama Biar kelasnya nanti lancar Semoga semester depan sudah bisa ketemu di kelas Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, saya mau tanya Misalnya kita ada masalah atau Misalnya masalah jaringan gitu, Pak Terus kuisnya kan tiba-tiba mendadak gitu, Pak Jadi kan nggak bisa susulan juga Bagaimana ya, Pak? Nah nanti Kalaupun untuk kuis Saya akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menggunakan perangkat teknologi Yang tidak terlalu membutuhkan jaringan yang terlalu besar Contohnya misalnya Kan kalau LMS ini pasti di jam-jam seperti ini Ini jam-jam rawan ini ya Dari sampai nanti siang Karena kita nggak ada kelas yang di atas jam 4 ya Ya biasanya nanti terus kuisnya ya Saya minta kalian mengirim lewat WhatsApp Dan lain sebagainya Yang tentu jaringannya lebih bersahabat Kan gitu Jadi tidak selalu harus pakai LMS Misalnya ketika saya minta Silahkan diunggah di LMS Begitu ternyata LMS-nya saya cek juga down Nanti akan bisa dipindah pakai cara yang lain Dan bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp group Intinya banyak cara sih sebenarnya Tetapi fokus utama saya tetap teknologi yang Network friendly lah Yang jaringannya bersahabat dengan kita semua Asalkan Kalian ini apa namanya Ya kadang kan Bukannya saya curiga atau apa Terus nanti jaringannya akan jadi kambing hitam Misalnya kan gitu ya Tetapi kita bisa ngomongin itu dari awal kan gitu ya Jaringannya bermasalah dan lain sebagainya Saya kira itu enggak masalah Jadi enggak usah khawatir Yang penting Dikerjakan dengan baik Dan on time mudah gitu aja Gitu Tetap tidak akan saya buat sulit sih untuk ini Makanya seperti kelas sesi berikutnya Setelah ini saya Rencananya mau pakai LMS nih Untuk diskusi kita hari ini Cuman Saya belum tahu nih LMS sekarang masih baik saja atau tidak Maka rencana saya nanti sesi kedua setelah ini Kita lewat WhatsApp group aja Baik Pak Untuk LMS Universitas sudah mengupayakan semaksimal mungkin Termasuk dengan penggantian server juga ya Nanti kita tunggu saja Siapa tahu bisa jadi lebih baik Gitu Ada pertanyaan lain? Jelas ya Rencana kita ya Selama satu semester Harapan saya Kita semua nanti bisa Diskusi bersama Nanti akan ada banyak diskusi Ketudi kasus dan lain sebagainya Agar pemahamannya lebih Mudah untuk dipahami Oke kalau enggak ada pertanyaan Paling bentar lagi juga akan saya akhiri Zoom meetingnya Intinya Setelah ini kita ketemu di WhatsApp group Kalian baca materinya Sudah dibaca belum materinya? Kayaknya ada yang baru download tadi ya? Sudah Pak Belum Pak Oke Nanti saya beri waktu untuk membaca Kemudian saya beri waktu juga untuk diskusi Nanti silahkan adukan pertanyaan di WhatsApp group Kalau ada hal yang kalian tidak paham Dan teman yang lain kalau mau menjawab juga boleh Enggak usah takut salah Yang penting kalian berpartisipasi aktif Karena sekali lagi Kalian nanya atau menjawab itu pasti dapat poin dari saya Maka kalau ada yang mau menjawab ya nanti silahkan menjawab pertanyaan yang mana Oke kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Untuk kelas hari ini Minggu depan Bisa saya pastikan tidak pakai Zoom ya Karena tadi pemetaan Zoomnya sudah saya sampaikannya Hari ini kemudian dua pertemuan menjelang UTS Satu pertemuan setelah UTS dan dua pertemuan menjelang UF Oke kira-kira gitu Sudah banyak yang menguap Ini jam-jam rawan juga ya Sudah pada makan siang belum kalian? Belum Pak Belum Pak Belum Pak Belum makan Oke intinya Dimanapun kalian berada Jaga kesehatan Jaga diri kalian Yang di Jogja Jangan ngumpul-ngumpul rame-rame dulu Yang tidak penting gitu ya Kondisi Jogja ini juga masih belum jelas Jogja ini juga Baik Pak Oke sebelum saya perlu foto dulu enggak? Mau foto dulu? Dokumentasi Boleh Pak Nanti ini rekamannya akan saya omgah di Youtube ya Nanti saya kasih linknya Baik Pak Oke Pak Saya yang Screen screen aja Ini ada dua halaman Bentar ya Oke silahkan dinyalakan videonya Untuk lembar pertama dulu Kita siap Satu Dua Tiga Oke Lembar yang Sebentar Oke kemudian lembar yang kedua Halaman yang kedua ya Siap Satu Dua Tiga Oke Saya kira sudah cukup untuk hari ini Terima kasih Kita langsung pindah ke WhatsApp group ya Jadi kelasnya belum selesai Nanti kita selesainya jam 4 Baik Pak Terima kasih Partisipasinya Baik Pak Selalu ya kalian Terima kasih Pak Terima kasih Pak Datak Terima kasih Terima kasih.